Seorang mahasiswi Institut Teknologi Sumatera tewas setelah mengalami kejelekan lalu lintas di jalan lintas barat Kabupaten Prinsewu Saudara. Saat peristiwa terjadi, mahasiswi tersebut hendak pergi kuliah dengan diantar ayahnya mengendarai sepeda motor. Korban diduga tewas setelah tertabrak sebuah truk. Polisi saat ini diketahui masih terus memburu sopir truk yang langsung kabur seusai kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Didik Budiawan, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Didik. Selamat siang Nila. Didik, silakan dengan informasi Anda untuk kronologis kejelekaan ini sendiri seperti apa, kemudian bagaimana kondisi sama siswi dan juga ayahnya setelah kejelekaan ini terjadi. Oke, terima kasih Nila. Selamat siang Tribun Lampung. Saya Didik Budiawan melaporkan dari Prinsewu, Lampung, di mana pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, kira pukul 10.00, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Lintas Barat, Kelurahan Pacariso, Kecamatan Prinsewu, Kabupaten Prinsewu, Lampung. Laka Lantas itu melibatkan antara sepeda motor Honda Revo BE 3055UE dengan kendaraan roda 4, di mana kecelakaan itu terjadi ketika pengemudi sepeda motor dari arah Kabupaten Tanggamus menuju Bandar Lampung, hendak mengantar putrinya, mahasiswi ITRA, ke tempat kuliahnya. Terjadi kecelakaan di ruas Jalan tersebut, sehingga akibat kecelakaan itu seorang mahasiswi ITRA, jurusan pertambangan semester 2 atas nama Angela Yesa, usia 18 tahun, meninggal dunia karena mengalami cidra kepala berat. Kemudian ayahnya, Agustinus Triano, 52 tahun, mengalami cidra di tangan sebelah kanan, merupakan cidra patah tulang. Begitu, Nila. Terkait informasi bahwa memang pengemudi truk yang menabrak korban ini melarikan diri seusai kejadian, informasinya, perkembangannya sudah sejauh mana, Didik? Oke, Nila, kaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut, pihak dari unit lakal lantas Sat Lantas Pores Pengseu telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dan mencari informasi terkait kendaraan yang terlibat lakal lantas dan melarikan diri itu. Sampai saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menemukan kendaraan atau identitas kendaraan yang diduga truk telah mengakibatkan mahasiswi cidra tersebut meninggal dunia. Itu, Nila. Untuk kondisi pemakaman dan juga rumah duka sendiri, seusai adanya kecelakaan yang menewaskan mahasiswi ini, informasinya seperti apa, Didik? Oke, Nila, pada hari itu juga korban lakal lantas mahasiswi cidra atas nama Angela Yesa langsung dibawa ke rumah duka setelah terlebih dahulu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pengseu, di mana korban langsung mendapat prosesi pemulasaran jenazah, kemudian dilaksanakan pemakaman. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat disemayamkan di rumah duka, di mana pada saat itu warga dan kerabat berdatangan dan peristiwa lakal lantas ini membuat shock ibunda korban, Agusta Ngawiana, di mana ibundanya ini tidak menyangka anaknya akan pergi begitu cepat. Pada saat itu, ibunya histeris ketika jenazah korban tidak dibawa ke tempat pemakaman seolah ibunya masih belum menerima dengan situasi atau kondisi yang dialami putrinya tersebut. Jadi demikian pemakaman terus dilaksanakan dan berjalan lancar meskipun pada Jumat sore kemarin, pada saat pemakaman, cuaca hujan yang seolah menggambarkan kesedihan dari keluarga korban. Begitu nilai. Oke, terima kasih banyak Didik Budiawan Wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!